Tidak ada pertanyaan Tahan Salah Ini kodenya dollar query result Ini paham gak Sdp get user paham Tabel user Ini yang offline Kita nyoba Lihat Di kontrolnya Ada fungsi untuk Untuk input Tidak ada kita buat Kita buat key dulu Jadi kita buat file registrasi Tidak ada pertanyaan Isi Yang kita sudah punya Hitur sang puternya Tapi gak usah diisi Masa kita buat form Pake apa? Nanti aja dikontrolnya Sementara kita pakai form Ini metode Form Ya Formnya Nanti kasih ada Masih Metode Sama dengan usahakan posnya udah besar semua biar inget soalnya nantikan kita ngambilnya di dalam petik oke di dalam formnya kita registrasi biasanya apa yang diregistrasi apa registrasi biasanya kita ngapain email ya username email buka kurung 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 input type sama dengan text ini kita sedikit juga dibiasakan di dalam petik ini namanya ini anda bisa tambahin yang lain ya kayak max length anda tambahkan gak apa-apa max length max length max 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 l e n g c h sama dengan misalnya username ini paling banyak 50 karakter ini t terus kalau Anda mau kasih karena ini harus diisi dikasih require gitu jadi nanti akan ada pengen dari browsernya sebelum dikirim pakai kode PHP ya jadi sebelum kode PHP diproses ada sih ya require ada pengecekan dari HTML-nya supaya harus diisi ini dikasih lapel padelnya sebelumnya input inputnya diturunkan ke bawah ini Anda bisa pakai ini juga Anda pakai bootstrap bootstrap ada yang namanya form group jadi dikasih di dalamnya sebelumnya input dikasih gift sebelumnya input dikasih gift gift setelah sama dengan form group biar tampilannya bagus om ada penghubung ada minus itu terus group group plus plus sama dengan ya sama dengan ya form FURN pandanginus group group di bawahnya dikasih dikasih label setelah form group enter selanjutnya 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 sebelumnya input sebelumnya input sebelumnya input dikasih label selanjutnya dikasih dikasih ada itu walaupun harusnya ada idea kalau dikasih 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 ini dikasih 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 dengan peti-peti user nah diatas dikasih label dikasih ini fornya user jadi for sama ID itu berhubungan ya for ini untuk ID yang ini ada pertanyaan for ini untuk ID ini ada pertanyaan tambahin biar bagus lagi deh inputnya ditambahin lagi di dalam input kasih placeholder lagi PL ATE HO ini 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 ya ya lapelnya lapelnya ini dalamnya label ini label ini punya konten tuh label sama inputnya dikasih tab biar teman-teman coba label sama inputnya tabnya tabnya terbiakannya mau ditampilkan coba ini coba buka kontrolernya kontrol barang juga kontrolernya setelah payah anda punya welcome buat kontrol baru deh welcomenya sampai kopi semoga kopi kopi ini botol baru hai 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 user u nya besar controller kan huruf depannya harus besar ya ya tadi diganti welcome nya jadi welcome 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 ya siapa teman-teman top di bawah indeks ya posisinya indeks oman sudah punya ether tidak feedernya apa ether kurang tanda lebih besar Iya sampai ke atas baris atasnya polis hanya Hai ini berusaha selamat menikmati 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 terima kasih habis ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jadi semua orang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Atau kecil di situ Nampak pensil Sparkar Berapa lagi username 50 Apa lagi Email Nambah dua kolom Nambah dua kolom Ad Kolom Aftar nama Nambah dua kolom Email 55 Password Parca 255 Oke Sudah Sudah Dibuka tadi Kontolernya Panawahnya Nama kontolernya Apa Puse Tidak 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 hai 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 coba sih bukan tadi bukan yang atasnya yang atas sendiri hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang atasnya itu yang bawah yang ketiga itu loh itu diganti selamat menikmati di kaki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Oke, kita kembali ke kodonya yang form tadi. Kita ganti kelasnya. Kelasnya kita pakai yang beda. Jadi kelas dari divnya diganti jadi... Labelnya, labelnya dikasih kelas. Form group-nya itu sama dengan form label. Tanda minus. Form, tanda minus label. Terus untuk input-nya dikasih form, tanda minus. Input-nya dikasih kelas juga. Form, tanda minus, kontrol. Coba form group-nya di... Yang atas, yang di... kalau mau dibuat ada ratanya misalnya kiri kanan dikasih jarak berarti dikasih kelasnya dari formnya, coba formnya yang bawah kelasnya itu yang atasnya kelasnya margin top berarti mt mt ini singkat margin top ke mt minus 2 secara 2 margin ya gitu ya ada jarak user yang ditambah itu yang ditambah bawahnya dikopi baris 2 sampai 7 dikopi email ini form control user-nya diganti jadi email tag-nya tag username ya user-nya diganti jadi email link-nya dikopi 255 ini dibawahnya lagi dipastorkan sudah sampai sini teman-teman user-nya diganti diganti password asi user-nya diganti password input type-nya diganti password type nya diganti pasok teksnya diganti pasok itu 50 dengan 100 itu mau-mau bisa enggak ada sih 60-60 udah tambah lagi pokoknya dulu deh bawahnya labelnya dihapus nggak butuh label labelnya dihapus labelnya dihapus satu input type nya diganti jadi submit resulternya dihapus resulternya dihapus nah diganti jadi submit itu enggak apa-apa maksudnya enggak usah required nya enggak usah yang perlu ditambahkan adalah value apa tulisannya daftar dengan data di atas jangan lupa punya input kasih ikhlas input itu cuma tanda lebih besar tidak ada kontennya itu dikasih ikhlas tidak sampai kelas kayak biasanya kayak yang atas-atasnya kelas ini atas-atasan ada kelas kelas sama dengan petik-petik PTN PTN apa PTN PTN spasi PTN PTN dulu PTN spasi PTN spasi PTN spasi PTN spasi PTN spasi yang dia beratanya Make coba dikenakan nah jadi misalnya apa saya baru baru bukan PTN iya benar PTN spasi PTN time platform kontrolnya platform kontrolnya control control kelasnya juga ada dua kelas cepat oh iya cepat mengkontrolnya dimasukkan ke kelas yang tadi bahwa itu dikasih kontrol kalau tadi kan ada dua kelas yang banyak oke tadi kontrol kontrol ada pertanyaan ada pertanyaan dari tadi jemuan platform 20-20 ada pertanyaan silakan dikasih validasi kemanusia validasi silakan dikasih validasi kita masuk ke validasi lagi yang ke depan tapi silakan coba-coba dulu terus yang perlu dilakukan adalah buat sudah ada modelnya lagi ya modelnya apa ini sudah kita membuat fungsi baru baru gimana biasanya teman-teman ada yang salah kalau baru buat fungsinya gimana soalnya baris 9 sebelumnya baris 10 ya biasanya teman-teman jadi baris 10 jadinya di luar kelas itu salah ya jadi fungsi pasti di dalamnya kelas ya ya teman-teman ya hmm banget kok sudah ada registrasi ya tapi atas registrasi oke ya kita buat ya tuh buka kurung 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 kurawal ya yang atas itu di copy kita pada kita yang atas yang kosongin yang atas yang registrasi ya misalnya registrasi kita mau buat ya sama ya kita datanya dulu data data yang mau dimasukkan ke database sama dengan re kurung biasa buka tutup ini re ya sudah belajar ini masih ingat re re itu ada key ada value-nya ya ada key yang ada ada re yang key-nya angka itu berarti ini pakai indeks ya ada key-nya yang tulisan itu pakai asosiatif kita pakai yang asosiatif tapi kita isi adalah username berarti pertama-tama ini adalah nama dari kolom yang ada di dalam tabel user apa tadi bukan username tadi nama tadi di dalamnya tabel coba lihat nama ya nah terus coba lihat gitu loh ini nama ya nama terus dikasih sama dengan jadi nama itu adalah indeks asosiatif ya yang nanti juga akan memudahkan jadi indeks asosiatifnya juga mewakili nama kolomnya jadi dari sini kita tahu nama kolom ketika dimasukkan otomatis nanti koding neternya nyari kolom yang itu yang diisi diisi dengan dolar nama nah fungsi itu kemarin kita bisa tahu bahwa ada parametre yang bisa dimasukkan di dalam fungsi ya ya bagaimana di dalam kurungnya fungsi itu di dalam kurungnya kasih dolar nama nanti registrasi bisa kirimi dolar nama nanti dipakai di dalamnya fungsi tersebut di situ oke belakangnya dolar nama koma nanti interbole gak di interbole indeks berikutnya apa nama kolom berikutnya email email password ya cuma kita nama email password lihat tentunya yang lebih baris dengan terima terima kasih hai 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 nama teteh sama dengan lebih besar andanya makan nama tolongnya apa hai 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 Meno Teren Oh, nama. Loh, passwordnya? Loh, passwordnya? Oke, yang terakhir gak usah koma ya, tapi yang terakhir. Sudah, lanjut. Kodanya adalah, klik komanya belum. Oke, komanya belum. Sama kaya yang atas ke yang bawah ya. Cuma sekarang gak bisa dimasukkan ke dalam variable. Kalau mau dimasukkan ke variable bisa sih, tapi gak enggak apa-apa. Hai gimana Hai di sini gimana masa di sini ada mau ngapain ayo lainnya mau ngapain itu dari yang itu betul kan dulu ya nama diambil dolar namanya diambil dari atasnya itu seluruh email dari mana seluruh password dari mana dibetulkan dulu seluruh nama dari atas itu dalam Hai adular email dari mana Hai telah password dari mana yang kaya tinggal kasih koma Hai kalau enggak mau variabelnya dari itu Anda mau masuk ke dalam Reh boleh hai 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 terus habis katanya disiapkan terus siap akan dimasukkan tetapis kan gimana nulis kodenya yang mencetapis itu juga di fungsi itu juga bukan di fungsi itu itu kan pasing parameter apa itu pasing parameter yuk katanya sudah bisa apa itu pasing parameter Hai yuk dibuka lagi fungsi-fungsi hai 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 selesai disiapkan dibawahnya nah dipanggapnya jatuh di bawahnya toleh datang Hai nunggu TV Hai bisa lihat istri tiket Terima kasih. 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 Dijalankan modelnya, disload model, nama modelnya out tadi. Minus lebih besar, model, model, buka burung, petir, out, bebek koma, sebelum ini harus apa? Disload database, kemarin ya, kalau mau pakai database, koneksinya dibuka dengan disload database. Berarti baris sebelumnya ini, sebelumnya baris 14, disload database, dilihat. Terus apa, dijalankan fungsi yang dimodel out. Gimana caranya? Dis, out, lalu nama fungsinya, registrasi. Dis, out, registrasi. Nama modelnya. Apa nama modelnya? Out. Hmm, panah. Out ada apa? Di out ada. Fungsi, registrasi. Langsung registrasi, fungsinya nanya. Registrasi. Kurung buka, kurung tutup. Petir koma. Di dalam registrasi, diisi apa? Nilai dari dolar, garis bawah, pos. Kok ada petirnya? Dolar, garis bawah. Pos. Posnya besar semua. Kurung kota, petir. Apa urutannya tadi? Apa yang pertama? Nama. Username, bukan nama. Gak ada, sampe. Nama. Nama ada di data base, tabutnya tadi. Lihat, namenya dari inputnya Anda adalah username. Ini semua serta kemana, ya. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.